Selamat malam, selamat berjumpa lagi di LK, saya Cak Lontong, salam lemper. Selamat datang kepada polisi-polisi kita yang luar biasa, karena ini kita akan bicara tentang lalu lintas. Kenapa saya berdiri di sini? Karena Anda duduk di situ. Yang ingin saya tekankan pertama kali, yang harus kita ingat bahwa polisi ini adalah sahabat masyarakat. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami. Banyak masyarakat yang masih takut sama polisi. Makanya pola mendidik anak itu harus mulai dirubah. Karena selama ini, masyarakat kita mengajarkan dari kecil memang kita harus takut polisi. Misalnya, kalau ada anak disuapin gak mau makan susah, pasti dihancam, nanti ditangkep polisi. Sejak kecil dibikin takut pada polisi. Harusnya kalau anak mau disuapin susah makan, jangan ditangkep polisi bilangnya, nanti dimakan pak polisi. Itu lebih menganggap bahwa pak polisi itu seperti kita. Masalah lalu lintas di kota besar, kita harus ingat ya bahwa lalu lintas itu cerminan dari pola pikir sebuah bangsa. Kalau sebuah kota besar di suatu negara itu lalu lintasnya tertib, berarti pola berpikirnya sudah tertib. Dua minggu yang lalu saya dari Jepang. Di Hongkong itu. Jepang! Kenapa jadi Hongkong? Memang kalau saya pulang dari pasar, saya harus cerita tentang pasar, kan gak juga. Bisa saja saya pulang dari pasar, saya cerita tentang jalan deket rumah, kan boleh juga. Bukulnya saya gak akan cerita Hongkong, gak akan cerita Jepang juga, saya gak akan cerita. Saya akan bicara masalah lalu lintas di kota besar. Efek dari ketidaktertipan masyarakat. Pertama, macet. Macet itu karena apa? Bukankah masalah kendaraan dan jumlah jalan yang tidak cukup? Bukan masalah itu. Macet itu terjadi karena kita melakukan hal yang tidak penting. Kenapa sampai terjadi macet? Karena ketika lampu merah, kita semua pada berhenti ngeliatin. Kan belakangnya jadi macet. Kan norak, memang di rumah gak ada lampu warna merah. Harus kita lihat di traffic light. Karena kan jalan aja gak masalah. Kita tahu depannya berhenti, eh belakangnya ikut berhenti. Ini macetnya jadi panjang. Kadang-kadang ketawanya gak ikhlas bisa ditilang loh, Bu. Jadi, dan memang kita harus hormat dan menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh polisi lalu lintas kita. Profesi polisi itu, terutama polisi lalu lintas itu susah. Kalau pengen jadi artis saja susah. Misalnya kalau ada kan kemarin BRIMOB jadi artis, walaupun gak sukses juga sih. Tapi kan lumayan tuh, penyanyi gitu. Bayangkan polisi lalu lintas, itu kalau mau jadi penyanyi, udah repot. Biasanya penyanyi kalau mau tampil kan. Misalnya, ILK, mana suaranya? Kan enak. Kalau sudah berpuluh-puluh tahun jadi polisi lalu lintas, ILK, mana surat-suratnya? Kalau gak jadi tampil. Itu yang ingin saya sampaikan. Makanya, supaya lalu lintas kita tertip, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Itu yang penting. Saya Calontong, salam lemper. Dan, seperti biasa, ILK malam hari akan dipandu oleh host kita yang selalu tertip pada aturan lalu lintas. Denny alias Chandra. Terima kasih, Calontong. Silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Memang malam hari ini kita akan membicarakan mengenai ketertiban lalu lintas. Dan sudah hadir rekan-rekan kita, ini saudara-saudara kita. Dari sebelah kanan saya ada dari Unika Atmajaya. Di sebelah kiri kita ada dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Moga-moga beliau-beliau yang hadir di sini nanti menjadi, apa ya namanya ya. Bisa menyampaikan kepada teman-temannya untuk bagaimana tertip berlalu lintas. Setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan. Mungkin nanti karena sudah hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Kris Nanda. Selaku kabid gakum. Betul ya Pak ya? Kabid gakum itu kepala bidang gak ngerti hukum. Begitu Pak? Bukan Pak. Menegahkan Pak. Oh, kepala bidang penegakan hukum. Kabid gakum. Dan juga ada AKP Ibu Eni. Selamat malam. Dan juga ada Ibtu Sabila yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan selamat malam juga untuk Bapak Kapolri, Pak Badrodin. Dan juga Kakor Lantas, Pak Condro Kirono. Ya Pak ya? Selamat malam. Semangat terus di 2016 ini. Ya. Kita akan mulai. Tetapi sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini. Terima kasih telah menonton. Ini adalah mengenai rambu-rambu yang rancu. Baru-baru ini kan kita melihat di beberapa... Di Youtube juga sudah ada ya. Tayangannya bagaimana seorang supir taksi berdebat dengan istrinya. Nah, oh bukan. Polisi, Pak. Dengan polisi. Kalau itu kan sehari-hari ya. Saya mau tanya. Dengan AKP, Pak. Ya? Dengan AKP. Oh, dengan Pak AKP ya itu ya? Ajun Komeng Polisi, Pak. Ajun Komisaris, Meng. Pega, gimana melihat rambu-rambu yang rancu? Karena P yang dicoret dengan S yang dicoret itu berbeda kan? Pega sendiri bagaimana? Oke. Sebelumnya kenalin dulu. Saya dari komunitas busi motor. Ibu-ibu seksi, montok dan menor. Wih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ngomongin soal jalanan. Yang pasti saya pribadi juga mau ngucapin terima kasih sekali... ...buat teman-teman yang baju oranye yang selalu membersihkan jalanan. Bukan. Mahasiswa. Itu bajunya oranye. Mahasiswa. Akmajaya. Akmajaya. Tetapi sama kan warnanya. Maksudnya kan mereka walaupun anak mahasiswa... ...mereka juga gak buang sampah sembarangan. Mereka membersihkan jalan juga maksudnya seperti itu. Kalau itu betul. Kalau itu kesadaran. Iya betul. Kalau di jalanan pake rompi. Hah? Rompinya warna? Warna gitu sih. Ya jadi Kang Denny sebenarnya agak membingungkan ya. Apalagi mengenai video yang kemarin rame di Youtube gitu ya. Masalah sopir taksi itu sebenarnya dia bilang stop. Tapi ternyata itu parkir. Agak kurang jelas gitu. Jadi aku sih sebenarnya agak-agak rancu gitu. Kadang-kadang ada rambu yang bilang dilarang belok. Buat yang ngondek gimana? Masa dia gak boleh belok? Belok maksudnya gimana itu Kang? Bukan belok maksudnya ngondek? Bukan. Belek tuh. Itu belek. Itu belek gitu. Dan udah gitu juga masalah lalu lintas gitu ya. Jadi lampu merah itu biasanya orang akhirnya macet gitu ya. Aku sih sebenarnya malah punya saran gitu. Gimana kalau sebenarnya lampu merah itu diganti. Diganti dengan lampu disco. Bayangin Kang. Kalau lampu merah orang pada bete kan. Bete, macet-macetan segala macem. Belum lagi di Jakarta kalau lampu merah itu udah kayak pasar malam. Tiba-tiba lampu merah keluar ada tukang mangga, tukang sayur, tukang chargeran. Ada tukang buah yang bisa di charger. Kan agak bingung ya. Mangga di charger itu gimana maksudnya? Ya maksudnya kalau pas mangganya habis di charger lagi penuh lagi. Jadi itu mungkin rancu dengan yang P itu apakah masih boleh berhenti di situ sejenak? Atau gimana? Dan bagaimana rambu kalau misalnya ada polisi yang bertugas di situ mana yang harus diikuti? Apakah polisi yang ada di situ atau rambu-rambunya? Nah, betul sekali. Coba saya nanya dulu sama Angel Karamoy. Silahkan Angel. Eh bukan, aku Keisha. Oh ini Keisha, Keisha tuh adiknya Angel. Eh gosip dong tentang kakaknya, kakaknya. Ih, rumpi. Oh rumpi ya. Kak Nenny rumpi. Dia kan gak ada gosip soalnya ya maaf. Eh tapi tunggu dulu dong, ini aku Keisha dari agak kurang mengerti masalah apapun. Atau bisa dibilang aku mah apa. Oh aku mah apa tuh ya. Iya, iya, iya. Keisha sendiri ngeliat rambu-rambu itu menolong gak sih? Iya, kalau aku sih emang aku mengawali karir aku itu emang di Cherry Bell ya. Terus juga sekarang, terus juga aku emang lagi fokus ke Solo, ya jadi aku konsen aja buat nyanyi gitu. Ini yang ditanya apa nih Pak? Hubungannya sama lalu lintas apa, Keisha? Tadi, Keisha. Tidak lagi mau nyanyi aja jauh-jauh amat harus ke Jawa Tengah. Keisha kecantikan anda semuanya. Eh, Solo tuh sendirian. Hah? Solo sendirian. Dua duet. Konsentrasi ke Solo. Tiga triwet, empat kuartet. Oh, triwet. Aku ngerti banget. Ngerti kan? Tadi kan aku udah ngejelasin gitu. Iya, soalnya percuma kamu tuh kecantikannya tau gak? Sembilan. Sembilan. Intelijensinya dua. Sebelas bagi dua, lima setengah. Ih, bagus tau, bagus. Bener, itu lagi musim. Oh, musim ya? Kalau tahun 2016, lima setengah itu tandanya paling bagus. Oh, lima setengah itu. Oke deh, saya dukung kamu. Thank you, thank you. Terima kasih semua. Oke, cuma saya tanya sama Onal dulu. Onal, gimana Onal? Paroh Hendy, ya. Ya, setiap hari saya berada di jalanan. Ya. Menuju tempat aktivitas dan pulang, menuju ke rumah. Gak punya rumah loh. Ada, ya kan. Pulang pergi dari rumah, pulang menuju rumah. Setiap hari di jalanan adalah siksaan buat saya, Kang Denny. Karena apa? Saya buta warna. Oh, buta warna. Paling susah adalah ketika saya ada di Lampus Topan. Tapi lebih menderita calon, Tong. Kenapa? Anda buta warna. Dia buta hijau. Bede banget. Buto, buto hijau. Oh, buto. Buka nyulik perawan dong, Pak. Saya nungguin tuh, Pak. Saya buta terong, Pak. Oh, buta terong. Jadi, bagi saya, susah membedakan mana lampu yang sedang nyala. Merah, kuning, atau hijau. Jadi trik saya kalau di jalan, membedakannya dari itu. Atas, tengah, atau bawah. Betul. Saya memang buta warna, tapi saya tidak buta huruf. Iya. Jadi, saya tahu kalau P dicoret, S dicoret, saya tahu. Karena itu berlaku universal seluruh dunia sama. Artinya apa, P dicoret? P dilarang parkir. Iya. S dilarang stop. Hmm. Sesimpel itu. Saya ini orang yang sang juaraan S di situ, Pak. Bukan, gak boleh stop. Itu terlarang. Iya, dan saya orang yang sangat taat peraturan. Saya tidak pernah parkir yang ada letter P-nya dicoret. Gak pernah. Jadi, Anda parkir di tempat parkir maksudnya. Di tengah jalan saya parkir. Karena gak ada rambunya. Yang saya tahu juga, kalau misalnya ini letter P, ya P dicoret, itu kalau tidak salah 50 meter ke sana, 50 meter ke sini tidak boleh parkir. Iya, betul. Jadi, bukan hanya di dekat si tiangnya saja. Iya. Bukan hanya di daerah sekitarnya, tapi 50 meter ke belakang, 50 meter ke depannya juga sama seperti itu. Maksudnya begini, apa sih susahnya menaati peraturan? Iya. Apa susahnya, coba? Bagi saya sih gak susah. Gitu. Saya gak tahu yang alasan yang orang-orang selalu melanggar itu apa, pengen tahu aja. Tapi, ya penyebabnya kemacetan tahu apa sebenarnya? Mobil banyak. Bukan. Rem. Coba kalau gak ada remnya. Tabrakan masal atau beruntun. Tapi kan gak macet. Yang terjadi kan tabrakan masal, gak macet. Ini kan yang menyebabkan macet, bukan masalah. Menyebabkan, kalau menyebabkan tabrakan masal ya itu benar. Nah, bapak mobilnya ganti aja pakai jangkar. Mas, mau ngerem pakai jangkar, meng. Lu pakai parasut sekalian. Nah, iya bapak. Gara-gara rem. Coba sekarang mau saya tanya sama Pak Chris dulu. Ini nih. Oh, sebelum ke Pak Chris, kita saksikan terlebih dahulu tayangan ini nih. Ini mengenai masyarakat ya. Dilarang stop dan dilarang parkir. P itu dilarang parkir, S dilarang stop. Dilarang berhenti apa dilarang parkir? Kalau P coret itu kan artinya dilarang parkir. Kalau S coret itu dilarang berhenti. P itu dilarang parkir. Kalau S itu dilarang apa ya? Sore, Pak. Sore, Pak. Bapak, tau kalau di sini nggak boleh parkir sembarangan dan ada rambu P coret dan S coret? Tau, Pak. Emang kenapa kalau nggak boleh parkir di sini? Iya, bapak kenapa parkir di sini? Saya kan nggak parkir di sini. Kalau P itu dilarang parkir. Dan S itu dilarang berhenti. Tapi ini mobil, bapak. Parkir di sini. Mobil saya. Bapak coba mau ke mobil saya. Orang-orang di luar raga. Mobilnya tuker aja sama mobil yang lain. Bahannya sih ganti aja sama bahan sepeda. Kalau ada yang ngelanggar, kumpulin orang sekampung, Mas. Jadi yang tiap ngelanggar dilihatin orang sekampung langsung diketawain aja. Kalau yang parkir sembarangan, bahannya dicopotin aja kali ya? Ya, mobilnya mungkin diderek. Tuker aja sama gerobak. Ya, itu dia pendapat-pendapat masyarakat. Ini yang jadi perbincangan kita sebenarnya, Pak. Ketika ada larangan dilarang parkir, tetapi dia memang stop di sana, Pak. Tetapi seolah-olah memang dia parkir. Tetapi karena kalau parkir itu seolah-olah si orangnya itu, si supir pengendaranya itu tidak ada di tempat. Begitu pengertiannya. Tetapi kenyataannya dia masih bisa stop di situ. Nah, menurut Bapak seperti apa seharusnya, Pak? Jadi begini ya, kita ini sebenarnya ketika sudah mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, berarti kan kita ini sudah lulus ujian, ujian SIM. Berarti sudah memiliki pengertauan, pengertian, kepekaan, kepedulian, akan keselamatan pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Sebenarnya kalau kita bilang stop, tidak boleh berhenti di situ. Berarti dia sama sekali, tidak boleh berhenti. Tapi ketika parkir, parkir itu berhenti sesaat atau dia untuk beberapa waktu atau ditinggalkan atau kegiatan sesuatu. Bukan karena ditunggu atau tidak ditunggu. Karena seandainya dia hanya menaikkan menurunkan, silakan, tapi langsung jalan lagi. Tetapi ketika dia beberapa lama atau beberapa saat dan dia ada kegiatan lain, apalagi saya meninggalkan, itu seolah-olah saya sudah melakukan suatu bentuk pelanggaran. Nah pada konteks seperti inilah, sebenarnya rambu atau traffic light atau petugas ini adalah membantu untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran di dalam berlalu lintas. Calontong, melihat rambu-rambu, karena kalau misalnya, seperti yang Anda katakan bahwa, kalau misalnya masyarakat yang maju itu seharusnya sudah tidak ada lagi polisi yang hadir di sana yang harus menertibkan atau mengawasi, tetapi dengan rambu-rambu semua bisa ditertibkan. Anda melihatnya seperti apa di sini? Ya seperti itu. Oh begitu? Maksud saya gimana dampaknya? Selama ini kan masih ada angkot yang sembarangan, yang seperti itu. Wah itu dia. Susah dikasih tahu memang bapak saya itu. Lah bapaknya sepirang angkot? Bapak lu sepirang angkot? Enggak bapak-bapak teman saya banyak. Oh bapaknya, iya iya. Saya cari jasa penjaga jalanan berkerak. Oh disingkat? Jaga njarak. Jaga njarak, iya. Bukan njarak pak. Hah? Bukan jaga njarak, jaga njarak. Jangan njarak? Jaga njarak. Jaga njarak. Jaga njarak tahu, gak pakai njarak, gak pakai gitu. Dia ngomong bogor aja, mbogor pak. Iya. Tadi saya cerita, dua minggu yang lalu saya ke Jepang. Iya. Salah, saya ingat ternyata bukan Jepang, Korea Selatan. Oh salah ya? Iya. Lu gimana tiketnya kemana? Kemana, kemana, tiketnya kemana sih sebenarnya? Korea Utara. Bukan, bukan, bukan. Pas peluncuran rudal mungkin tuh. Singapur, ke Singapur. Singapur? Ke Singapur. Oh ke Singapur. Eh bukan deng, gak kemana-mana. Oh ya udah diem dong. Udah diem loh kalau gak kemana-mana. Untuk tertip itu kan sebenarnya gak susah. Yang namanya pelanggaran, apapun. Selama itu sudah ada aturannya, harusnya ada sanksi. Nah ini yang harus dilakukan. Kadang-kadang saya ini keterlaluan. Saya lihat orang caking tidak ngertinya bahwa di jalan itu keselamatan itu sangat penting ya. Untuk dirinya sendiri dan pengguna jalan yang lain. Nyetir mobil. Iya. Masih sempet-sempetnya BBM-an. Iya. Padahal dia terima SMS, kok BBM-an? Kan gak nyambung. Itu kan. Maksudnya bukan itu, Cak. Kalau kita lagi nyetir ya kita punya tanggung jawab. Iya. Bukan hanya terhadap diri kita sendiri sebenarnya. Tetapi untuk keselamatan orang lain. Betul. Kayaknya good driver just drive. Iya benar itu. Eh benar ya? Benar. Benar. Jadi pengemudi yang baik itu selalu memakai jas. Itu benar, itu benar. Nah rapi kan. Kami sini orang dua-duanya. Mungkin selain jadi supir dia juga jadi kondektur Pak. Itu yang gak boleh ngambil dua. Kalau itu. Kalau itu. Kalau itu. Ngomong juga. Iya. 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 Ini kalau saya bicara ini saya punya contohnya. Benar gak perlu di tasking soalnya. Ini orang-orang yang melanggaran bulan lintas saya punya. Ini ya. Gambar-gambarnya ini Pak. Ini bisa jadi contoh buat kita semua. Ini kan gak boleh belok kanan. Ini sudah. Benar dong ini. Dia kan muter. Dia gak belok kanan. Dia muter. You turn. Ini kan tandanya gak boleh ke kanan. Gak ada tanda larangan untuk berputar. Ini dia kalau berputar boleh. Kang. Gila. Kalau ke kanan ya ke kebun tuh Pak ya. Iya. Siapa yang mau nabrak sana. Pak gini Pak. Ini. Berarti. Berarti kita bertanya. Ini siapa yang. Dimpenlah rambu disini. Ya pakai logika aja. Kita gak mungkin. Kalau misalnya berkandaraan. Iya. Sehat. Just money dan rohani. Betul. Iya tau. Gak tapi kalau hukum gak bisa pakai. Kayak gitu. Pak begini loh Pak. Iya dong. Kan ini. Maksudnya gini. Pak Anda harus tau ya Pak ya. Ini saya kasih tau. Tadi kita bicara masalah S dicoret dan P dicoret. Iya. Nah pertanyaannya ketika rambunya itu hanya S dicoret. S dicoret. Itu kan dilarang stop. Dilarang berhenti. Kemudian Anda parkir. Anda merasa saya parkir kok saya gak stop. Nah itu salah. Karena P itu kadarnya lebih tinggi daripada S. Iya iya itu tau. Nah ini sama. Berapa persen tingginya. U-turn. Kadarnya. Belok kanan sama belok putar balik itu sama-sama ke kanan. Tapi kan muter ngelengkung. Oh karena. Ngelengkung dia. Nah bedanya apa? Sudutnya beda. Sudutnya beda. Kalau gini kan dia bisa 90 derajat. Kalau yang ini kan enggak. Loh ini 90 derajat cuma dua kali. Loh. Loh. Gitu. Enggak juga. Kan paling dinolosi. Gini dia. Nah ini lihat nih. Nah ini bayangkan. Dalam lalu lintas seperti ini. Nah ini juga gak ada larangan nyebrang pakai motor. Boleh dong. Bukan nyebrang. Nah kalau semua harus ada larangan. Ya mungkin daripada nuntun anaknya mendingan tumpakin ke motor. Ya pertanyaannya kalau semua harus pakai ada larangannya. Kenapa gak nyemplung sungai semua aja itu yang naik motor. Gak ada larangan nyemplung sungai. Gitu loh. Ini kan sangat membahayakan taman yang disana itu. Oh taman. Hah? Taman apa? Itu yang nyetir mobil di depannya itu namanya Pak Taman. Oh Pak Taman. Nah ini kita lihat. Ini sederhana naik sepeda melawan arus. Terus kemudian rambunya juga tuh. Es dicoret. Eh malah. Yang salah siapa? Setop aja gak boleh malah parkir. Yang salah yang moto Pak. Udah tahu salah ditunjukin lagi. Iya. Kadang-kadang bukan salah kita jadi memberi inspirasi. Tapi kalau menurut saya sepeda gak salah. Karena dia tidak diberikan jalur sepeda. Sebenarnya yang seperti ini nih. Jalur orang jalan kaki, orang sepeda. Itu harusnya diberikan jalan yang utama. Ini sebenarnya yang masalah bukan masalah jalur sepedanya Pak. Ini masalah dinaikin juga bukan sepedanya dia sendiri. Anda gak tahu? Cak. Bukan Cak. Ini sepeda yang ini itu mau nyamperin Bapak yang tadi naik motor. Lo gak sih tahu. Yang nyeberang tadi? Iya itu anaknya. Untung Pak Taman. Kasih tahu namanya Pak Taman. Itu juga tadi rambunya menurut saya terlalu lebay. Jadi banyak banget sebenarnya. Iya. Terlalu banyak seperti itu. Ada gak ada? Yang Denny. Sampai rambu berikutnya gitu ada tulisan di bawah. Kalau misalnya bilang rambu barusan lebay. Iya. Berarti dia gak bisa tinggal di luar negeri. Kenapa? Di luar negeri rambu-rambu lebih lebay lagi. Bener, bener. Bener gitu ya? Ini ya? Banyak. Maksudnya banyak. Maksudnya gini. Seperti misalnya di Australia aja. Misalnya rambu P. Iya. Berarti boleh parkir. Tapi di bawahnya ada tulisan kecil-kecil. Harinya, jamnya. Iya betul ada ininya. Itu salah sebut kan tetap ditilang gitu. Pak. Itu kan parkirnya jam segitu dia ada. Di rambunya. Di rambunya. Oh disana gak ada tukang parkir. Kadang polisi pun gak ada. Semua sudah terdeteksi lewat kamera. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya cuman P dicoret, S dicoret aja tidak dimengerti dan tidak ditaati. Gimana mau tinggal di luar negeri? Gimana mau jadi bagian dari global citizen? Tapi yang kesalahan di kita juga, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kita. Ini Amerika sebenarnya yang salahnya. Karena dalam film Rambu 1, Rambu 2, Rambu 3. Itu tidak ada penerangan. Itu yang salah. Rambu, Rambu. Itu Rambu. 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 Oh Rambu. Kalau Rambu lalu lintas. Oh kalau Rambu. Kalau Rambu lalu lintas. Lalu lintas. Iya, iya. Sekarang kita lihat ini ada gambar mengenai bagaimana jalur busway yang sudah dipakai untuk kendaraan pribadi, motor juga masuk ke arah jalur busway. Mungkin yang dimotor juga supir busway yang mau pulang nih Pak. Jadi dia berhak menggunakan itu. Iya, iya benar. Ini nih, ini karena ditilang langsung ya. Masa sampai bawa istri sama keluarganya. Loh kalau ini kayaknya malah melawan arah juga ini Pak. Iya. Hah? Melawan arah? Itu kayaknya ya, itu loh. Motor. Motor arah ke sana, kenapa motor pada arah ke sana dia? Loh ini kan buswaynya arah ke sana. Bukan itu tulisan busway depan itu berarti di arah ke sini busway. Saya lima tahun loh supir busway. Tapi kan memang yang sebenarnya biasanya kan berapa? Tapi ini motornya kan ke arah ke sana nih liat. Ini dosanya kombo ini Kang Denny. Dosanya yang motoris ini kombo aja udah. Masuk jalan busway. Melawan arah. Udah kombo aja dosanya ini Pak. Ini kan pelanggarannya jamaah. Mungkin pahalanya mau ngambil yang banyak Pak. Meng, kalau jamaah itu berhubungan dengan masalah kebaikan. Iya yang baik-baik. Sekarang korupsi barang-barangnya disebut jamaah. Ah itu mereka salah dan itu ngomongnya bahwa korupsi itu udah menjadi budaya. Ini ada yang lebih parah lagi. Nah itu kesenian setelah adu domba dilarang sekarang adu bagong nih Kang. Padahal biarin Kang Denny kalau menurut saya ini. Saya ingin tahu adegan berikutnya sayang ini foto ya Kang ya. Iya betul. Coba kalau video saya pengen tahu ini. Ini mau ngapain sih Pak mau selaman dia. Gak tahu juga. Mau selaman gimana. Kang Denny, Kang Denny aku suka loh konsep ini bagus. Jadi ini beda dari yang lainnya. Mobil itu bervariasi. Ada yang maju dia tabrak maju juga. Nanti mereka belok-belokan zigzag. Nah benar dia tuh. Ini harus tahu. Ini kayaknya ini akutan ini. Ini mikrolet ya. Mikrolet ini mikrolet tenaga listrik sebetulnya Pak. Dari mana kalau lu tahu tenaga listrik? Tapi dia sudah sangat maju. Jadi dia itu depan itu bukan mobil bak itu power banknya itu kayaknya. Lu pikir dibawa-bawa. Ini mobil religi ini. Kok mobil religi? Itu ada kotak amalnya. Itu mobil box. Itu mobil box. Ya kita sekarang saksikan bagaimana pendapat masyarakat. Tentang masalah yang tadi ya. Kalau jalur busway itu sebenarnya buat Transjakarta. Sama kop aja. Pendapat pribadi saya jalur busway itu sebenarnya jalur untuk bis umum. Jadi gak hanya Transjakarta saja yang boleh mempergunakan. Tapi juga bis-bis seperti Metro Mini. Seperti bis APTB juga bisa. Wah itu dia kan separatornya itu kan ada yang pendek tuh. Jadi kadang-kadang suka terabas. Mungkin separatornya dibuat 2 meter kali lebih tinggi ya. Biar gak padan terabas gitu kali menurut saya sih. Untuk mengantisipasi supaya jalur pengendara pribadi tidak masuk ke jalur busway. Separatornya ditinggiin. Tapi selain itu juga dikasih aliran listrik. Dikasih ini kali ya. Cewek-cewek cantik kali ya. Jadi maksudnya dia kasihan gitu. Mau lewat situ. Nanti ketaprak ceweknya. Paling dikasih kayak alat-alat yang kayak di permainan situ. Yang untuk meninju orang. Pak Chris lagi saya mau tanya. Pak sebenarnya jalur busway itu boleh di... Selain busway, siapa aja yang boleh masuk di jalur busway itu Pak? Ya. Kalau kita lihat tadi bahwa jalur busway ini kan dibuat secara khusus ya. Artinya infrastrukturnya, tempat berhentinya, jalurnya khusus. Tentu kendaraan-kendaraan yang punya modifikasi atau model teknis atau bentuk kendaraan yang menyesuaikan dengan infrastruktur pendukung yang ada di jalur itu. Nah ketika kita melihat banyak yang orang menerobos, orang tetap mengganggu di jalur itu. Bahkan tidak lagi, apa namanya, mentaati aturan. Nah kita bisa bertanya. Inilah suatu cerminan. Ini menjadi suatu bentuk kepatuhan atau tingkat kesadaran yang perlu kita perbaiki atau tingkat kepatuhannya yang harus kita perbaiki atau kita sadari bersama bahwa rambu-rambu atau infrastruktur ini adalah menjadi bagian penting untuk membangun ketaatan atau budaya tertibu hukum tadi. Nah kalau misalnya sekarang Pak, ini kan banyak sekali yang melanggar. Apakah secara penegakan hukum juga sudah dilaksanakan nggak? Waktu dulu kalau tidak salah yang masuk ke jalur busway yang bukan haknya, misalnya motor ataupun mobil, bisa didenda sekitar 500 ribu rupiah ya Pak ya. Apakah itu sudah dijalankan atau belum? Atau masih sosialisasi? Bagaimana Pak? Jadi begini ya, kalau saya lihat bahwa kita ketika berlalu lintas bukan takut dihukum, bukan takut polisi, bukan takut dendanya, tapi kita harus berpikir bahwa tadi ini adalah suatu cermin budaya, ini juga cermin tingkat modernitas, dan ini juga suatu uran adik kehidupan. Ketika kita mengabekkan hal ini tentunya kita akan menimbulkan suatu masalah lain, menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan yang bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas. Kita juga harus ingat bahwa dari pelanggaran-pelanggaran ini akan berdampak luas, tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga akan mengganggu orang lain. Lolok, coba saya mau tanya sama Lolok nih. Lolok ini kan Medan nih, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Gak usah pakai rambu-rambu. Oh harusnya. Jadi kalau memang ada melanggar, langsung ditangkap, gue usah pakai tilang-tilang Pak Polisi. Jadi gimana? Panggil mamaknya. Hah? Panggil maknya? Mak yang melanggar ini dipanggil, langsung dicubit pinggangnya, sakit kali itu. Sumpah jerah. Jadi panggil ibunya gitu? Iya. Ini kan yang nyetir tuh gak selalu ada anaknya, bisa jadi bapaknya yang melanggar. Ya istrinya panggil lah, bersusah. Oh panggil istrinya? Panggil istrinya. Nah kalau cerai gimana? Gak punya lagi dia dudak. Ada calon. Calon apa? Calon istri baru. Calonnya dipanggil gitu. Kalau saksi juga bisa, saksi perdikahnya dulu. Ini poh lantas sampai KUA nih Pak nih. Lu mau ngapain sih? Iya ini mau kayak mau kawinan. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya selamat malam pemirsa, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membicarakan masalah lalu lintas. Dan saya sendiri membawa contoh angkutannya. Bagaimana Pak Lolo? Oh siap, saya sebagai partner Bang Komeng akan membantu, membahu. Lu kayaknya gak ngebantu nge-repotin gue nombor-nombor. Kita akan menampilkan gambar-gambar dari kiriman pemirsa. Oh dari pemirsa nih ya? Iya mas ya, dari mana loh? Dari Tuhan. Besanan dikit. Oke. Nah ini, tuh kayak ketemu cewek ya. Setiap kali melihatnya hati deg-degan. Inikah namanya cinta. Itu Bang tau yang pake helm? Kan pake itu. Itu helmnya kebauan tuh Bang, sumpah kok. Bukan gitu, dia nyopotin. Lu palanya ngikut? Enggak. Nah kita lihat lagi gambar berikut. Saya ditilang karena kurang apa Pak? Kurang manis kalau pake helm. Enggak. Sebenarnya ini dia... Kenapa itu? Ini lengkap. Sepion ada? Helemnya ada. Ada. Terus? Roknya pendek kali. Kita lihat lagi yang gambar berikutnya. Nah ini. Inilah nama cinta itu Bang. Kenapa itu? Dia udah bosan sama bapak-bapak itu. Jadi dia mau pergi cuman dia masih cinta bapak-bapaknya. Gak boye. Kenapa gak boye ya? Eh, ini justru ini Pak Polisi baik hati. Ini mau nolongin, mau ngangkatin ke separator. Oh iya ya? Iya. Mau didorok ya? Waduh. Sebenarnya Pak Polisi itu membantu ya? Membantu. Itu kan nyangkut mesinnya itu. Iya. Aduh, ditangkap lah gue pulang ini. Iya. Kita lihat lagi. Nah ini. Saya kan lengkap Pak. Kenapa saya tetap di tilang? Maaf, nak. Nak. Kamu masih belum lengkap tanpa pasangan. Tuh hati-hati loh. Sekarang Polisi nangkep bukan karena surat-surat kurang juga atau melanggar lo lintas. Tapi kalau jomblo kelamaan lo ditangkep. Gara-gara jomblo? Iya itu. Iya itu. Jomblo. Sakit kali kayak gitu ya? Nah ini. Neng, masih muat satu lagi gak? Ikut dong, sayang kebelet nih. Lagi kayak orang pindahan, naik motor banyak banget. Semuanya diangkut. Waduh. Ini banyak banget kayak cabai-cabaian Kalimalang ya? Hah? Kali-Kali Malang daerah mana? Iya. Berkesana. Nah, gambar berikutnya lagi. Nah. Terus kenapa gak pakai spion? Saya abis mutus Pak. Pengen move on. Gak mau lihat ke belakang. Waduh. Nah. Nah ini. Ini apa nih? Aku lebih milih yang merah. Idiot, bodoh. Cerdas. Ini apa nih, kereta? Ini kereta. Itu kan dua jalur Bang Ome. Ini dua jalur. Dua jalan. Yang dari sana. Yang satu yang cerdas. Bukan one way. Ini ngalingin yang dari sana nih. Iya. Iya. Jadi yang benar yang mana? Ini gak ada yang benar Bang. Kok gak ada yang benar? Ini ke atas. Mana ada orang naik motor naik mobil ke atas. Ya kan. Kan naruhin jalannya darat gini aja. Mungkin dia mau mendekatkan kepadanya. Pada Tuhan ya. Nyanya-nyanya besar. Oh pada Tuhan ya. Iya. Ini salah nih. Itu juga bukan rel kereta tuh. Apa itu Pak? Real Madrid. Lu kadang-kadang jadi ngacek semua orang-orang. Nah kita lihat lagi. Aku yang salah lagi Pak. Iya. Nah ini. Polisi kadang selalu disalahkan. Tetapi pengendara tidak menyadari kesalahannya. Berani salah. Harus berani bertanggung jawab. Waduh. Waduh. Oke tadi itu. Dari ini Lolo Komeng. Semoga. Loka sembuh. Semoga kita bertemu di minggu depan. Oh iya. Horas. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah. Tanpa solusi. Ada beberapa operasi yang besar yang dilakukan oleh Polri. Yaitu seperti kalau misalnya pas Idul Fitri ada operasi ketupat. Kalau misalnya Natal itu ada operasi lilin. Kalau operasi lilin. Itu yang ngepet kan sering pakai lilin. Ketangkap juga. Gak meng kan dia gak? Meng. Babi kan gak jalannya ngepot dia. Jadi bukan babi ngepet. Babi ngepot namanya. Itu baru kenasinya. Ini kita lihat sekarang mengenai kota Cirebon. Yang baru-baru ini banyak tilangnya. Ini nih. Heboh Cirebon disebut sebagai kota tilang. Karena banyak operasi yang dilakukan. Di sini nih ya. Ini untuk mengurangi. Biasanya kan kalau ada operasi berarti ada hal yang untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Keduanya juga mungkin karena ada beberapa juga berkenaan dengan masalah-masalah kriminalitas. Biasanya seperti itu. Nah belum pernah kena tilang. Main-mainlah ke kota ini. Cirebon. Cirebon jadi kota tilang ya. Astaga kasihan banget nih. Biasanya udang Pak ya. Iya ini kota tilang dia. Begitu. Nomornya Cirebon menurut saya polisi gak mikir sama sekali. Iya. Panjang lah pokoknya ini ya. Pada prinsipnya dia tidak setuju. Dengan begitu banyaknya tilang. Nah sekarang bagaimana Pak? Iya. Ini ada juga ini mobil pribadi apa mobil barang mas? Cuma saya tadi belanja alat-alat ini. Tilang. Bawa barang sendiri. Iya bawa barang sendiri. Di tilang. Gak pakai mobil box gitu maksudnya. Oke. Bagaimana Pak tangkapannya mengenai kota Cirebon ini? Sebenarnya kalau kita membuat ikon itu kok ikon yang positif ya. Tentunya kalau kita membuat jargon atau ikon yang negatif ini merugikan dan ini melabel setidaknya janganlah kita memamerkan hal-hal yang negatif. Atau berpikiran yang jelek kan begitu ya. Karena saya kira polisi melakukan tindakan menilang. Melakukan tindakan hukum ini adalah bentuk kepedulian, kepekaan untuk mencegah agar jangan terjadi sesuatu hal yang lebih luas. Misalnya jangan terjadi kecelakaan. Karena hal-hal seperti ini, inilah sebetulnya kita menunjukkan bahwa tingkat kesadaran tadi saya berulang-ulang menyampaikan tingkat budaya patuh hukum ini juga masih sangat rendah sehingga timbulah suatu hal-hal seperti ini. Artinya kalau kita hanya takut di tilang karena kita hanya takut adanya polisi atau kita tertip karena sesuatu yang mengancam atau memaksa kita. Ini saya kira hal yang harus kita perbaiki bersama. Karena ada efek yang lebih besar. Bisa dibayangkan 60 sampai 80 orang meninggal di jalan. Kan harusnya bisa di pinggir jalan kan. Itu maksudnya akibat dari pelanggaran-pelanggaran lalu ninta saya telakaan di jalan. Bukan orang itu nyusahin meninggal di jalan. Ya kan tidak selamanya saya pintar, kadang-kadang saya bodoh sekali. Enggak tapi itu benar kan aku setuju sama Pak Krishnander. Karena sebetulnya orang hidup ya bagaikan orang hidup gitu ya. Kita kalau makan kita enggak teratur, tidur enggak teratur akan sakit. Seperti juga di jalan, kalau enggak ada yang mengatur gimana akan kacau gitu. Kalau kita mengatakan rahasia itu adalah mencari kesalahan. Karena sebenarnya polisi melakukan tindakan hukum ini bukan sekedar hanya menyalahkan atau mencari kesalahan. Tapi sebenarnya untuk melakukan pencegahan. Bagaimana kita juga untuk mencegah. Karena memberikan edukasi dan memberikan suatu kepastian. Memberikan perlindungan kepada pengguna jalan lainnya. Karena dia bukan hanya sendirian. Kalau menurut Ronald gimana, Nal? Melihat kondisi seperti ini nih. Baiklah saya adalah pengendara bersahaja jarang pelan. Oh disingkat apa tuh? Raja jalanan. Wih. Kesannya Alitopan nih. Iya. Saya ini adalah orang yang tidak pernah ditilang seumur hidup. Oh bagus. Apa karena Anda tertib atau Anda kabur? Yang pertama, dulu ngakalin. Hah? Yang dulu-dulu saya ngakalin. Oh ngakalin. Kalau sekarang sih tertib. Oh berarti Anda pakai baterai pada saat itu? Bukan. Loh barusan kami ngakalin. Dulu waktu masih remaja, masih meledak-ledak itu ngakalin. Ngakalin polisi ya. Tapi bagaimanapun, saya mau berbagi tips dan trik bagaimana supaya kita tidak kena tilang. Oh. Gimana caranya? Ini kan masih dalam nuansa Imlek. Iya. Kebetulan kemarin saya pas Imlek ada di Hongkong. Oh di Hongkong. Kok gak ketemu? Kok Hongkong juga? Awan ke Jepang tadi. Iya. Kebetulan Hongkong itu ada ya? Biar di Hongkong ya gak bakalan ketemu dia orang dia pakai baju barongsai. Gak boleh dong lagi-lagi. Sekali-sekali saya lepas, meng. Barongsai itu harus perempuan, meng. Karena? Lah mbak kok, mbak rongsai. Mbak? Iya. Aku mas rongsai dong. Nah kecuali mas rongsai. Bapak gak baca koran tadi pagi. Apaan? Host dibunuh komentator. Kayaknya, meng-meng, kayaknya aku baca beritanya besok pagi ini. Silahkan. Ya jadi kemarin ketika Imlek saya di Hongkong. Saya kebetulan punya banyak teman di Hongkong ya. Tentang masalah polisi, Hongkong adalah salah satu tempat untuk belajar. Hongkong itu. Kita tahu penegakan korupsi, Hongkong adalah salah satu yang terbaik di dunia. Jadi kemarin saya belajar mengenai bagaimana polisi lalu lintas di Hongkong menegakkan peraturan. Saya belajar dari video. Itu videonya 1-4 yang memberikan tutorialnya Inspektur Chen Lung. Chen Lung itu kayaknya namanya? Dalam bahasa Indonesia itu The Police Story. Itu Jackie Chen namanya Chen Lung dulu. Saya tahu. Pernah, Hongkong? Pernah. Kenal sama Inspektur Chen Lung? Enggak. Nah, saya mah kenal. Apa cuma hebatnya dibanding dengan Inspektur Vijay? Dengan Vijay lebih gila. Inspektur Chen Lung bisa bahasa Mandarin. Vijay bisa? Enggak. Nah, udah. Iya sih. Bagusan juga Inspektur upacara. Laporan doang dia. Jadi ini ada beberapa tips dan trik bagaimana supaya kita tidak ditilang. Ini mohon maaf dalam bahasa Mandarin. Saya terjemahkan lah teman aja. Iya, jadi mohon maaf kalau tidak semuanya mengerti. Ya, jadi tips untuk supaya tidak ditilang. Kalau misalnya di depan ada Razia nih. Kita naik motor. Yang pertama adalah Tong mata cuwika. Jangan kita selalu curiga. Bukan. Tong mata cuwika. Apa? Jadi jangan grogi. Jangan menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan. Tong mata cuwika. Jangan menimbulkan kecurigaan. Sudah cukup. Wah. Polisi bisa punya sens. Iya. Itu orang berbuat salah. Pasti punya kesalah makanya dia curiga. Nah. Yang terakhir ini pasti kalian akan aman dari Razia. Yaitu Cicingwe Tong kama mana. Lu gak kena Razi orang gak kemana-mana. Diam aja di rumah. Sudah pasti gak akan kemana-mana. Ini sekarang ada beberapa teman-teman dari ini nih. Dari agen perubahan nih. Ini yang akan merubah. Silahkan, silahkan. Ini nih. Ini merubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Nama saya Rula Irsyad dari Universitas Mawode Jakarta. Iya. Sok lu tuh. Suar biasa. Silahkan pertanyaannya apa? Iya. Saya mau tanya tentang arti dari jalan marka itu. Jalan apa itu Pak? Marka itu apa? Jalan marka. Iya apa-apa. Marka jalan. Marka jalan. Jalan marka. Marka jalan. Kalau jalan marka, kita nanyanya sama Lolo. Iya. Karena di Batak itu ada beberapa marka-marka. Marga-marga. Marga-marga. Marga. Kalau marga tuh udah pasti orang-orang yang berjasa. Maksudnya kayak di jalan, ada jalan yang terputus, apa, garis terputus, garis tidak terputus gitu. Iya, garis sumbu. Kamu gak tau? Tau. Tau gak tau kan? Apa yang kamu bingung? Gak tau sih, maksudnya yang bingung itu, putih-putih itu kenapa gak ganti warna jadi kuning, jadi pink atau apa. Kenapa warnanya putih juga, kenapa ada garis-garisnya. Ada garis dua, ada garis itu ya. Bapak gimana Pak? Tentang marka nih, marka jalan Pak. Iya. Marka ini juga suatu tanda atau suatu bentuk petunjuk ya. Atau mungkin bentuk larangan dan peringatan. Jadi marka ini ada yang membujur, ada yang melintang, ada yang serong. Nah bentuk yang lurus pada sampaikan ini adalah tidak boleh dilewati atau tidak boleh dilanggar. Sedangkan yang putus-putus ini tanda boleh kita melewati atau bisa boleh memotong disitu. Oke, ada yang mau tanya lagi nih? Ini saya... Oke, oh lolok nih, silahkan lolok. Ini pertanyaan yang paling penting menurut aku ini. Oh boleh, boleh. Karena untuk bangsa Indonesia juga gitu kan, bu, belu, dan apa semua itu. Pertanyaannya? Iya, ini tentang perbedaan lajur, jalur, sama bubur. Itu apa beda? Lajur, jalur, sama bubur. Kalau bubur kan naik haji itu. Jadi kalau lajur itu adalah bagian dari jalur. Jalur itu berkaitan dengan arah. Misalnya satu arah ke utara, selalu kata ada berapa lajur, ada berapa lain lah begitu ya. Ada berapa lajur begitu. Jadi ini adalah kalau lajur itu pembagian pada satu jalur. Jalur itu akan menunjukkan arah. Yang terakhir bubur. Kamu tanya bubur tadi. Apa jawab dong? Lu jangan diem kenapa dia. Lagian lurusannya apa sih yang jelasin bubur pak? Itu mah keterlaluan bubur aja gak ngerti. Bubur harusnya tau kan. Bubur tau. Nasi yang di? Bubur. Gimana sih bubur? Nasi yang sudah menjadi. Iya. Kalau belum jadi. Ini sekarang kita akan membahas mengenai masalah rambu-rambu di jalan tol. Di jalan tol itu sebelah kiri di bahu jalan ya itu tidak boleh untuk melewati, menyalip mobil-mobil yang lain. Kadang-kadang tetapi kan dipakai. Dan itu adalah khusus untuk kendaraan-kendaraan yang dalam kondisi darurat. Nah kondisi darurat itu seperti apa? Nah mau tanya sama Pak Chris lagi nih Pak. Kendaraan darurat seperti apa Pak? Mau gokah dia atau mau pipis boleh? Kondisi pada bahu jalan di jalan tol ini adalah untuk darurat. Artinya darurat kalau terjadi sesuatu yang sifatnya emergensi. Misalnya ada kecelakaan. Atau ada suatu hal yang perlu bantuan kepolisian atau bantuan derek atau bantuan petugas. Ini kita bisa ada apa namanya lajur yang bisa dilewatkan. Juga bisa untuk evakuasi atau untuk pertolongan. Jadi janganlah ini dipakai. Karena kalau ketika dipakai itu pun juga macet. Maka untuk menolong ini jadi terhambat atau terganggu. Ibu Eni ini pernah mengalami hal-hal yang unik misalnya ketika bertugas? Terima kasih. Untuk saat ini kami bertugas di NTMC Polri. Di Kor Lantas Polri. Dan untuk penindakan itu dilaksanakan oleh di Lantas Polri Metro Jaya. Oleh Gakum. Sementara untuk di Mabes kami sebagai pembina fungsi. Ya. Sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman dari Unika Atma Jaya. Yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan juga teman-teman dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Silahkan waktunya Kang Maman, Notulen. Ibu Sabila. Bahu jalan itu hanya untuk keadaan darurat ya Ibu? Iya. Betul. Bahuku hanya untukmu seorang. Ibu Sabila. Bundul. Aduh. Hah. Otak-otak ikan tenggiri. Kepala botak gak tahu diri. Seorang dosen filsafat mengatakan Ada enam sesat pikir yang membuat sebuah bangsa tidak maju Salah satunya tidak patuh aturan Bahkan bangga kalau melanggar Jadi selama P atau S coret saja masih tidak dipahami dan dilanggar Masih sesat pikir kapan negeri ini akan maju Poin yang kedua Kalau sudah berani nyetir artinya sudah lulus ujian dan mendapatkan SIM Karena itu persyaratan utama Jadi semestinya pengemudi sudah paham dan patuh Apa yang disebut Pak Krishnanda tadi Ada yang namanya rambu peringatan dengan latar warna kuning Rambu larangan dengan latar putih Rambu perintah yang bundar berwarna biru Termasuk rambu petunjuk, rambu tambahan Bahkan rambu nomor rute jalan Meski juga para aparat harus menyadari Masih ada rambu yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Padahal salah satu ciri negara maju Cara bertutur dan berkomunikasi warganya sudah baik Contoh sederhana Marka dengan tulisan belok kiri jalan terus Ini rancu, belok kiri tapi disuruh jalan terus Padahal bahasa yang paling sederhana dan paling benar adalah belok kiri langsung Yang ketiga Menurut WHO kecelakaan lalu lintas itu pembunuh nomor tiga di Indonesia setelah jantung koroner dan TBC Tahun 2012 ada 109.038 kecelakaan Dan 27.441 orang tewas dalam setahun Atau tadi kata Pak Krishnanda betul 75 orang tewas setiap hari atau 3 jam 3 orang meninggal dalam 1 jam Kesimpulannya Satu pesan sederhana calontong tadi Pengemudi cerdas tidak menjalankan 2 tugas dalam waktu bersamaan Misalnya nyetir sekaligus jadi operator telepon Pengemudi yang baik tugasnya hanya satu Mengemudi Jangan terburu-buru Jadilah pengemudi yang bermutu yang berprinsip dan menjalankan satu budaya Kepedulian kita, kesadaran kita, keselamatan semua Ya terima kasih Pak Maman